Kita berdoa ala Bapak yang tata-tata muka jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak di surga, terima kasih kebaikan Bapak. Kami boleh gather together. Teman-teman seiman di jalan sempit. Biarlah kami hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan nama Bapak yang ditinggikan dan dipemuliakan. Dan kami bisa lebih percaya lagi. Kami punya iman lebih kuat kepada Tuhan Yesus dan Bapak di surga. Kendak Bapak yang jadi, pimpinlah Bible study. Berikan roh pengertian dari roh kudus dan kerendahan hati bagi masing-masing kami. Setiap yang terjadi bukan karena kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan punya kuasa saja yang membuat kami sanggup. Kami berdoa Bapak, hanyi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Tantai Tina, putus ya tadi. Minta maaf, saya mau lari ya. Oh, enggak apa-apa. Oke. Ya, kita akan belajar pada malam hari ini. Kita buka ini dulu ya, file-nya dulu. New blank document. Oke. 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 Oke, mari kita lihat di sini. Judul pelajaran kita, kita mau kasih judul, ini ya. Kita mau kasih judul to cleansing ya. Jadi, semua pasti sudah tahu, familiar dengan to cleansing. Tapi kita akan review lagi tentang to cleansing. Dari segi sudut pandang yang berbeda. Dan kita akan diingatkan hal-hal yang penting. Apa yang harus kita ketahui tentang to cleansing ya. To cleansing itu artinya ada dua apa? Cleansing itu apa? Apa, Tin? Cleansing? Pembersihan. Ya, betul. Pembersihan ya. Jadi, ada dua pembersihan. Oke. Mari kita baca ayat pertama. Dan kita minta kita bisa berpartisipasi sang-sang baca ya. Malayaki 4, ayat 5 dan 6. Malayaki 4, ayat 5 dan 6. Oke. Kita mau minta, Tante Tina yang boleh coba baca. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengurus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hati Tuhan yang besar dan dasar. Oke. Jadi, kita lihat di sini bahwa akan ada apa? Akan ada apa? Akan ada apa? Biting coba aja. Akan ada, akan datang hari apa? Hari Tuhan, kan? Betul. Dan sebelum adanya Hari Tuhan, harus ada siapa dulu? Otusan Nabi Elia kepadamu. Nabi Elia. Betul? Tin, boleh nyalain TV-nya, Tin? Oh, boleh. Iya. Oke. Oke. Jadi, ada Hari Tuhan. Dan sebelum Hari Tuhan, ada? Ada Nabi Elia, kan? Oke. Apa kata-kata yang dari ayat ini, dari ayat 5 ini, yang mengungkapkan bahwa Nabi Elia itu datang sebelum Hari Tuhan? Apa, kira-kira? Apa itu? Before. Before, betul? Jadi, kata-kata before, kan? Yang bilang bahwa Elijah, kan? Yang, apa namanya, ada sebelum Hari Tuhan, ya? Oke. Nah, jadi kita lanjut lagi. Apa yang dilakukan Elijah? Om Paulus, boleh baca. Ayat 6. Tuhan.. Om. saya yang baca ya maka iya akan membuat maka iya akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah oke, jadi yang dilakukan Elia apa ini kira-kira membuat hati orang tua berbalik kepada anak-anaknya hati anak-anak kepada orang tuanya artinya apakah ada jadi kalau ini father dan ini ada pembatas ini sama anak-anak kan betul children betul artinya di tengah-tengah ada apa ini apakah artinya ada masalah betul artinya ada masalah di antara bapak dan anak sehingga harus direkonsiliasi kan betul itu dia dan jadi apakah Elia adalah salah satu orang yang melakukan rekonsiliasi antara bapak dan anak betul? betul ya, kita tulis ini ya orang yang melakukan rekonsiliasi dengan bapak dan anak betul? antara ya antara bapak dan anak kita tahu anak ini orang berdosa kan? betul? ya ma'am ya, oke ya jadi harus ada siapa? Elijah kan? jadi disini kita belajar tentang Elijah ya nah, Elijah ini hidup di zaman siapa? kalau teman-teman tahu Stephen Elijah hidup di zaman Raja siapa? Raja Ahab entah, betul Raja Ahab jadi mari kita lihat apa yang Elijah katakan kepada Raja Ahab ya oke jadi Elijah mau bilang kepada Raja Ahab kan? yang Elijah mau bilang kepada Raja Ahab mari kita baca kita baca satu Raja-Raja 17 ayat 1 oke kita boleh minta Stephen baca ya 17 ayat 1 oke 17 ayat 1 dan Elijah who was of the inhabitants of Gilead said unto Ahab as the Lord God of Israel liveth before whom I stand there shall not be dew nor rain these years but according to my word jadi apakah di sini ada nubuatan Elia kepada Ahab betul Stephen? iya jadi kita lihat di sini bahwa Elijah kasih berikan nubuatan kan kepada Ahab iya apa nubuatannya Stephen? tidak ada apa? tidak ada air eh hujan tidak ada hujan atau embun kan? betul? iya nah jadi pertanyaannya berapa lama kan? betul? berapa lama? oke mari kita lihat Yaakobus 17 Yaakobus 5 ayat 17 dan 17 eh 5 ayat 17 dan 18 Yaakobus 5 ayat 17 dan 18 jadi pertanyaannya berapa lama tidak ada hujan? karena tadi kan kita belajar apa sih yang kita belajar? oh ada Elijah sebelum kedatangan Tuhan ya lalu oke jadi kita minta saudara-saudara ini ya apa namanya benar-benar menguasai dia punya jembatan karena kita akan belajar banyak fraktal malam ini supaya koneknya gampang ya jadi kalau tahu dia punya jembatan dari ayat ke ayat akan gampang gitu ya jadi disini Elijah dulu baru kedatangan Tuhan kan? betul? itu dia lalu selama di zaman Elijah ada nubuatan tentang apa? tidak ada hujan atau? lembun oke berapa lama? kita mau minta apakah Alwin ini sama-sama teman-teman di mobil? iya lagi di rest area oh lagi di rest area ya oke oke bisa baca atau bisa baca win? oke ayat 17 win ayat 17 Elia Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan nah oke lalu ayat 18 win lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun menguarkan buahnya oke terima kasih jadi berapa lama tidak ada hujan? 3,5 tahun kak jadi apakah kita boleh bilang gak masa Elia adalah 3,5 tahun betul? zamannya Elia termasuk dalam 3,5 tahun kan? setuju? setuju itu? atau gak setuju? setuju ya oke kita mau gambar dulu ya supaya mengerti jadi pertama kalau kita ada line disini saya lihat linenya ya line ini kalau sesuai dengan ini sesuai dengan maleaki ya maleaki 4 ayat 5 dan 6 kita gambar sini ya sesuai maleaki 4, 5, dan 6 siapa di depan? siapa yang di depan? siapa yang saya mau taruh di garis depan? ada siapa? Elia Elia betul Tin? setuju? terus di belakang siapa Tin? hari Tuhan hari Tuhan itu apa? hari Tuhan itu apa? hari Tuhan itu apa? ada yang bisa jawab hari Tuhan itu sama dengan apa? depannya 2 second coming second coming betul? Tin setel oke dan apakah disini disini di tengah-tengah ada rekonsiliasi kan? oke rekonsiliasi cara bapak dan anak sesuai maleaki 4, 5, dan 6 nah ternyata artinya Elia berapa lama? Elia berapa lama? 3 setengah itu 3 setengah tahun kan? jangka waktunya kan? iya selamat malam di sorry baru gabung nih baru gak apa-apa kita lagi belajar tentang tuh cleansing ya Tante Noning jadi baru mulai kok ini baru mulai jadi Tante bisa ikutin jadi kita baca maleaki 4, 5, dan 6 ada Elia sebelum kedatangan Tuhan second coming dan kita belajar Elia ini masanya itu ada termasuk 3 setengah tahun dimana gak ada hujan itu dia jadi baru sampai situ oke jadi ini kita mau gambar jadi kita garis line kedua ya Elia punya garis berapa lama? 3 setengah 3 setengah masa 3 setengah masa itu dan ini apa? second? second oke sampai sini jelas? jelas siapa siapa yang punya waktu 3 setengah tahun hidupnya? Tuhan Yesus berarti betul? jadi apakah kita bisa gara-gara 3 setengah tahun kita mau kasih kotak ya ini dia punya jembatan jadi apakah gara-gara 3 setengah tahun kita bisa bikin line Tuhan Yesus tujuh? ya kita buat lagi line oke disini berapa? berapa tahun Tin? kenapa kita buat line baru Tuhan Yesus kenapa kita buat line Tuhan Yesus disini? karena kenapa kita buat line baru line Tuhan Yesus karena karena apa? boleh ada yang jawab yang lain? kenapa kita buat line baru Tuhan Yesus disini? kok dari waktunya sama apa? jadi waktunya sama bukan? ah jangka waktunya sama Tin betul gak? sama-sama berapa tahun Tin? 3 setengah tahun betul? betul Tin? nah oke tetap sekarang mari kita lihat berarti 3 setengah tahunnya kita mau kasih kotak warna ungu kan? karena sama kan? betul? ini line upon line ya kan? jadi yang bisa membuat garis Tuhan Yesus adalah jangka waktu yang sama betul? iya bisa ngerti Tin? iya bisa ngerti ya iya kalau gak mengerti tolong tanya ya Tin jangan jangka waktu sama jadi bisa buat line baru kan? jangka waktu sama oke sampai sini semua jelas? jelas oke jelam? ya ada pertanyaan? belum ya? oke kita lanjut jadi tanya oh silahkan Stephen itu informasi apa? rekonsiliasi itu juga mau dibawa di ceritanya Tuhan Yesus nah betul Stephen kalau di Elia juga bergabungan betul kan? ya nah that's right tambahan yang bagus itu betul jadi ada rekonsiliasi juga betul? harus nah harus ada kan Stephen betul? karena line-nya sama kan? oke jadi kita inilah kita kasih ya disini juga makasih Stephen kita lupa taruh disini juga rekonsiliasi antara bapak dan anak kan? dan anak kita tahu ya ini orang berdosa kan? pasti karena cuman bapak dan orang berdosa kan? yang gak sama-sama betul? itu dia oke nah lalu di akhir 3,5 tahun ada apa? ada apa? di akhir 3,5 tahun Tuhan Yesus punya ya apa? kematian ada salib kan? betul? ada salib iya nah jadi apakah kayu salib ini melombangkan second coming artinya? betul gak? oke iya betul? iya dan apakah karena kayu salib anak dan bapak dan orang berdosa bisa terekonsiliasi setuju? setuju hmm jadi apakah akhir pekerjaan Yesus rekonsiliasi adalah kayu salib dan apakah waktu kayu salib atau waktu second coming apakah masih bisa ada yang berekonsiliasi lagi setelah kayu salib ya? setelah kayu salib setelah kayu salib bagaimana? gak ada gak ada kan? betul? gak ada dan artinya ini apa namanya? depannya tutup pintu dan apakah kita sudah belajar bahwa kayu salib itu sama dengan tutup pintu? iya betul? apakah semua jelas bahwa second coming sama dengan kayu salib sama dengan tutup pintu artinya? betul? dan semasa panjang tiga setengah tahun apa? tiga setengah tahunnya apa? layanan rekonsiliasi kan? rekonsiliasi itu nah dan setelah second coming atau kayu salib bapak dan orang berdosa bisa rekonsiliasi setuju? betul artinya kalau apakah kalau gak ada kayu salib gak ada rekonsiliasi antara orang berdosa dan bapak betul? gak ada gitu dia iya oke jadi apakah kita harus sangat menghargai kayu salib betul? yang paling penting kan? gimana Tin? bingung Tin? jelas? boleh ulang boleh ulang jadi akhir jadi Tin lihat toh dari Tuhan Yesus punya kehidupan betul? ministry ya ministry kan hidup Tuhan Yesus 30 tahun kan? ini Tuhan Yesus baru mulai ministry kan tiga setengah tahun toh? betul? dia punya jangka waktu yang sama kayak siapa itu? Elia Elia tugasnya ngapain? rekonsiliasi rekonsiliasi antara bapak dan anak dan apakah artinya pekerjaan Tuhan Yesus sama? rekonsiliasi antara bapak dan orang berdosa? betul? sama jadi apakah pekerjaan Tuhan Yesus adalah untuk mendamaikan antara bapak dan orang berdosa? apakah cuma Tuhan Yesus yang bisa? betul? betul oke dan apakah itu dilambangkan sama kayu salib Tin? di akhir pekerjaan ministry Tuhan Yesus tiga setengah tahun kayu salib kan? nah itu dia dan apakah kayu salib melambangkan tutup pintu? nah betul? dan apakah di saat second coming apakah masih bisa ada yang saya mau rekonsiliasi dong atau sudah gak bisa? nah itu dia betul ya betul? dan kita kita belajar lagi kayu salib sama dengan Sunday Law dan macam-macam kan? kita banyak tau kan? betul? oke jadi kita mau tulis ini aja ya ini sama dengan Sunday Law ya karena tutup pintu kan? tutup pintu apakah Sunday Law? setuju? ya ini kenapa kita bilang tutup pintu? ini kenapa kita bilang Sunday Law? karena ditutup pintu di Sunday Law kan? linear kan? betul? oke sampai sini jelas semuanya? boleh lanjut? silahkan yang Maliah Kimpat Ad 5 dan 6 konsiliasi antara Bapak dan anak itu konteks atau gimana? konteks 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 konsep konsep ya konsep bapaknya ini adalah bapak di surga anaknya ini orang berdosa gitu Tante Donning karena kan yang ada permusuhan cuma bapak dan orang berdosa kan? iya itu guna Elia dan Elia melambangkan Tuhan Yesus yang datang ke dunia dan bekerja selama tiga setengah tahun juga nah tapi masalahnya sekarang betul? waktu waktu ini waktu Tuhan waktu Elia tiga setengah tahun gak ada apa? tidak ada hujan tidak ada hujan artinya apakah ketika Tuhan Yesus harus gak ada hujan juga? iya apakah gak ada hujan? betul pertanyaannya? oke oke selamat malam Tante Nita bukan silahkan selamat tahun kan pekerjaannya Tuhan Yesus iya tapi apakah Tante Nuning berdasarkan konsep disini gak ada hujan apakah artinya di di garis Tuhan Yesus harus gambar tidak ada hujan juga? betul? karena kalau di garis Elia ada kotak hijau apakah di garis Tuhan Yesus juga harus ada kotak hijau? tujuh? Tante Nuning? tapi kita bagaimana ya? ini jelaskannya kita belum bisa tapi konsepnya yang dari line upon line kita harus ambil begitu kan? nanti kita cerita apa sih maksudnya ini oke ini juga tidak ada hujan jadi ada hijau-hijau ungu-ungu kan? betul? jadi yang men 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 apa namanya yang buat sama garisnya apa? 3,5 tahun betul? kalau yang hijau cuma ditambahkan karena 3,5 tahunnya sama karena line Elia sama Tuhan Yesus sama betul? kalau di line Elia sama betul? karena di Elia ada rekonsiliasi antara Bapak dan Anak artinya di line Tuhan Yesus apakah harus ada rekonsiliasi antara Bapak dan Anak juga? nah itu dia ya ada pertanyaan sejauh ini semua jelas? bagaimana Alwin Santa Tina Stephen dan A Better Place Halo ini salah ini itu mencoba 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 iya iya sorry namanya bagus namanya bagus karena kita kan mau cari a better place kan betul? iya iya it's okay it's okay kita mencoba ini tante ini tante Esther Tardi ada yang tanya siapa A Better Place oh iya aku kayak buku A Better Place gitu harus keluar dulu lagi iya 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 kita lagi belajar tentang ini tentang to cleansing dan kita mulainya dari lain Elia jadi kita lihat Elia dan ternyata sama seperti Tuhan Yesus iya iya Tuhan Yesus tiga setengah tahun Elia juga tiga setengah tahun Tuhan Yesus ada rekonstrasi ya waktu tiga setengah tahun itu kapan sorry dulu ya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus ministrinya selama tiga setengah tahun kan tante Esther oh iya iya kalau Elia kan gak ada hujan selama tiga setengah tahun kan sama-sama ada tiga setengah tahun ya kan iya tapi tiga setengah tahun dari dari kanak itu ya dari situ dihitungnya dimana di kanak itu mulai dihitungnya tiga setengah tahun tiga setengah tahun Tuhan Yesus mulai dibaptis kan dihitungnya oh iya mulai dibaptis ya oke oke oh jadi terima kasih tante Esther mengingatkan satu garis lagi garis siapa kira-kira garis siapa kira-kira satu lagi bukan garis siapa kira-kira garis yang paling penting dan terpenting maksud 144 atau garis kita kan Steven oh iya iya betul di zaman kita betul iya boleh nah eh warna merah ya oke makasih tante Esther ya jadi kita dapet garis baru lagi garis baru kita tulis lagi ya nah oke kapan baptisan dilambangkan kapan ada yang turun di mana ayatnya ayatnya yang ada turun dari surga mana turun dari surga ya untuk zaman kita ya ayu 18 bukan ayu 18 betul tante Nuni ada yang turun kan dari surga kan nah itu dia ini ada yang turun dari surga jadi kita mau tulis gambar disini kan sama-sama ada yang turun jadi apakah sama ada yang turun ada yang turun kalau ini satunya peristiwa baptisan kalau yang ini ada mighty angel kan ada malaikat malaikat yang turun dari surga kan kalau ini siapa yang turun disini roh kudus harpatih atau roh kudus kan nah jadi ini kan sama-sama ada turun kapan lainnya disini artinya N11 ya N11 kalau buat kita N11 jadi apakah kita akan lihat bahwa N11 sorry N11 lalu disini apa Sandelo kan Sandelo kan Lianernya sama kan gini kan apakah disini dijangka waktu N11 sampai Sandelo akan ada rekonsiliasi akan ada tidak ada hujan betul atau melambangkan 3,5 tahun setuju ya setuju ya terus disini ya ini melambangkan apa kita mau kasih warna pink ya ini melambangkan 3,5 tahun betul lalu sama ada rekonsiliasi lalu ada apa tidak ada hujan betul hmm kok bisa tidak ada hujan padahal N11 apakah turun hujan betul jadi apakah itu yang harus dipertanyakan apakah sudah bisa lihat kejanggalannya betul ini yang kotak-kotaknya bisa lihat semua ya warna-warnanya ya jadi ada yang ungu sama dengan ungu kan jadi apakah kita lagi belajar line upon line betul oke sudah ya kita akan lanjut baca kita punya kutipan-kutipan oke kita mau lihat disini iya tentu nih yaudah nanti aja mau foto gambar oh ini gambarnya udah ditaruh disini oke 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 tetap udah ya udah ya oke oke kita lanjut boleh apakah mengerti semuanya jelas ini yang yang terakhir tadi 3,5 tahun rekonsili tidak ada hujan itu dianggap sama betul betul di saman kita sama karena apakah kita cuma mengulang saman Elia saman Tuhan Yesus dan ada di line kita semua betul itu dia jadi apa yang terjadi dulu akan terjadi sekarang kan betul betul itu mantap oke ya nah jadi pertanyaannya adalah kita mau jawab kan apakah kita tidak ada hujan betul di 9,11 sampai Sandelo apakah tidak ada hujan saat Tuhan Yesus di bumi kita lihat Tuhan Yesus dulu kan apakah waktu Tuhan Yesus di bumi memang tidak ada hujan betul mari kita buka manusia 5,2 manusia 5,2 kita mau minta ini ya sekarang kita mau minta dia udah baca sekarang Tante Nuning silahkan Tante Nuning Matius 5,2 maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya oke jadi apakah waktu ministri Tuhan Yesus salah satu yang dibilang oleh Matius 5,2 Tuhan Yesus mengapain mengajar mengajar kan dia mengajar kan dan kalau mengajar apakah bisa mulutnya tertutup mulutnya harus apa terbuka dan apakah ini he open his mouth ini kan bisa lihat kita kasih kita kasih warna abu-abu ya jadi dalam ministri Tuhan Yesus atau dalam dalam tiga setengah tahun Tuhan Yesus mengajar dan membuka mulutnya setuju? oke mari kita lihat Steven kira-kira mau ke ayat mana Steven kalau bicara tentang buka mulut oh ulangan tiga dua mantap thank you Steven oke itu dia betul? apakah masih ingat ulangan tiga dua ayat satu dan dua jadi kalau saudara-saudara lihat ada mulut yang terbuka buku Tuhan Yesus buka mulut mau tahu keluar apa dari situ ingat apa? ulangan tiga dua ayat satu dan dua oke jadi ini kan jadi apa sih yang keluar dari mulut Tuhan betul? ini dia oke Tante Esther Setardi boleh baca Tante Esther Setardi halo ya pasang ditermoni tiga dua ayat satu dan dua pasanglah kalingamu hai langit aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku mudah-mudahan ayat dua mudah-mudahan pengajaranku menetis laksana hujan perkataanku menetes laksana embun laksana hujan rinai ke atas tunas mudah dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan jadi apakah apa namanya Tuhan mau mau bicara betul? Tuhan mau bicara kan? warna kuning kan? iya betul? the word of my mouth apakah kalau mau bicara harus buka mulut Tante Esther? iya betul jadi apakah ini ini ucapan mulutku ini the word of my mouth sama dengan kayak abu-abu kan? he open his mouth kan? karena yang di mulut pasti kata-kata Tuhan kan? firman Tuhan lalu firman Tuhan itu dilambangkan seperti apa Tante Esther? the dew dan apa? the rain dan the dew kan? iya jadi waktu kita mau ulang waktu ministeri Tuhan Yesus berapa lama Tante Esther? tiga setengah tahun ya setengah tahun apa yang Tuhan Yesus lakukan? salah satunya di Matius 5 ayat 2 dia ngapain dia mengajar berbicara mengajar dan kalau bicara harus apain mulutnya Tante Esther? di open di buka di buka mulut buka mulut dan waktu buka mulut keluar apa? itu seperti apa? rain ya rain hujan tembun betul? iya iya biru kan? betul? jadi apakah masih ingat apa yang dikatakan Elia kepada Ahab ini apakah ini sama? betul? iya sama dan Elia bilang tiga setengah tahun gak ada dew and rain betul? iya iya jadi Elia dibilang tiga setengah tahun tidak ada dew and rain dew and rain Tuhan Yesus tiga setengah tahun apakah dia selalu mengajar? iya dan apakah mengajar artinya ada dew and rain? ada nah oke jadi artinya apakah apa maksudnya disini harus tapi kalau misalnya line upon line apakah harus tidak ada hujan? apakah harus ada tidak hujan gak kalau line upon line? kalau garisnya Elia tidak ada hujan apakah di garis Tuhan Yesus tidak ada hujan juga? betul? betul jadi artinya di zaman Tuhan Yesus ada hujan dan tidak ada hujan juga betul? iya iya oke betul apa maksudnya ada hujan dan tidak ada hujan? betul? ini yang kita mau cari kan? apa sih maksudnya ada hujan dan tidak ada hujan? betul? mari kita sebelum tahu apa maksudnya ada hujan dan tidak ada hujan Jadi apakah kesimpulannya, oke kita mau balik ke gambar kita ya, kita lengkapin biar sempurna. Dia punya gambar. Jadi apakah setelah kita pelajari di garis Tuhan Yesus, di garis Tuhan Yesus ya, jadi apakah yang paling komplit harus garis kita enggak? Betul? Jadi kalau lain-lain konsepnya begini, kalau misalnya di garis Elia ada A, di garis Tuhan Yesus ada B, artinya di garis kita semua akan ada apa? A dan B. Setuju? Jadi apakah kita dapat informasi lagi di selama 3,5 tahun, di sini ada hujan? Betul? Tadi kita udah belajar kan? Tuhan Yesus buka mulut terus kan? Jadi artinya kita mau kasih warna kotak, kotak warna peach ya, ini, ada hujan. Jadi artinya apakah kita harus tulis di sini ada hujan juga? Iya, ada hujan. Ada hujan juga. Sorry ya, warnanya peach enggak kelihatan. Itin mengerti enggak atau bingung, Itin? Jangan sampai lost ya. Bici punya gambar di sini. Oh, belum ada ya? Apakah sudah keluar ada hujannya di saudara-saudara? Ada, udah. Udah ya? Udah, udah. Luar nafis. Peach ya, ada ya? Oh, berarti gitu. Ada. Jadi apa maksudnya di saman Tuhan Yesus dan di saman kita ada hujan dan tidak ada hujan? Nah, itu betul? Iya. Sudah ya? Sudah jelas ya? Kita sudah dapat gambar baru lagi, kita mau taruh ya. Oke, kita lanjut. Itu baru gerak. Baru gerak ya? Tintin, kita delay ya. Oke lah. Iya, ada pertanyaan? Turun lagi, turun lagi. Begini? Gambarnya tadi di turun. Ini? Gambar, gambar. Oh, gambar yang tadi? Iya, oke. Eh? Dah. Delay kayaknya ya internetnya agak. Kesih, kesesan aja. Iya, kalau boleh. Sudah, sudah. Sudah ya? Oke. Bagaimana Tante Tina Om Pablus? Bisa mengerti nggak sejauh ini Tante Tina Om Pablus? Bisa ngerti, gue. Bisa. Terima kasih. Iya. Ini, 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 kita bisa ngerti di sini. Oke, oke, bagus, bagus. Ya Tuhan ya. Jadi kita akan, belajarnya akan sesuai dengan saudara-saudara, kalau udah mengerti baru jalan. Kalau enggak, tolong, jangan ragu-ragu untuk tanya. Karena kita bukan orang lain, kita ini saudara ya. Semua saudara dalam iman. Enggak usah malu-malu, oke? Oke. Ya Itin? Enggak boleh malu, toh? Iya. Entah. Itin, masih bingung? Gimana, Itin? Jadi Itin, lihat enggak? Di Tuhan Yesus ada hujan, toh? Artinya di jaman kita harus apa? Ada hujan juga. Kotaknya warna apa? Peach, kan? Betul? Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk tahu apa maksudnya ada hujan dan tidak ada hujan, apakah kita harus belajar apa fungsi hujan atau air itu, betul? Hujan atau air, betul? Kenapa ini fungsinya hujan atau air? Kita kan enggak tahu kan ini apa. Kita belajar dulu lah, pasti fungsinya. Oke, kita mau baca di Yeskel ya. 36, ayat 25. Yeskel 36, ayat 25. Oke, kita udah baca semua. Tante Noning udah baca Tante Noning atau belum? Udah ya tadi? Udah. Itin berarti belum? Itin. Udah. Itin apa? Nah. Yeskel 36, ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Oke. Mantap. Jadi apakah, apa fungsi hujan? Untuk apa, Tin? Untuk mentahirkan. Mentahirkan kalau bahasa Inggrisnya apa? Ini. Clean. Ya kan? Jadi apakah fungsi hujan clean atau membersihkan kan? Ya kan? Dari kita punya uncleanness kan? Filtiness, idle. Dan Tuhan akan cleanse. Ini kan ada kata cleanse kan? Clean. Clans. Jadi apakah kalau di garis ini ada hujan, apakah kita tambah informasi? Oh, ternyata ada apa? Clean. Betul? Ya. Apakah Itin mengerti? Atau enggak? Mengerti, Itin? Gimana? Apa fungsi hujan? Ini lihat gambar. Lihat gambar. Ada hujan enggak? Ada. Kalau hujan fungsinya entah apa? Clean? Clean. Jadi apakah di garis Tuhan ini harus ada cleansing? Karena ada hujan, betul? Ada air. Nah. Hujan sudah dapat. Gimana yang lain? Apakah sudah dapat? Selamat malam, Kak Wanda Stefani. Apakah yang lain sudah dapat semua? Sudah jelas? Bagaimana Tante Esther? Alwin? Iya. Jadi yang kita lihat bahwa di garis Tuhan Yesus ada apa? Ada hujan. Dan hujan sama dengan ada apa? Cleansing. Cleansing. Ada cleansing. Karena fungsi hujan cleansing kan? Iya. Kamu tulis ini ya. Dan artinya kalau di saman kita ada hujan juga, betul? Jadi apakah kita ada cleansing juga? Ada. Jadi ya? Jadi apakah kita mau kasih warna lagi ya? Warna apa lagi ini yang belum? Biru ya? Nah, biru. Ini ya. Betul? Kita shift lagi dia punya ini. Supaya kita bisa lihat. Oke, lanjut. Jangan lupa ya, kalau nggak mengerti tolong tanya apa sih maksudnya. Kita akan dengan senang hati ulang. Ya. Oke. Kita lanjut lagi kalau begitu. Sehabis ini kita punya Elia punya line karena sudah terlalu penuh kan tadi papan tulisnya. Kita akan bikin gambar baru tapi kita udah nggak pakai gambar Elia. Tapi kah, apakah semua sudah tahu Elia adalah jembatan untuk garis Tuhan Yesus? Apakah semua jelas? Jelas. Jelas. Ya, jelasnya jadi nanti kalau misalnya gambar Elianya udah dihapus, ingat-ingat kenapa bisa sampai ada gambar Tuhan Yesus? Nggak akan ada kalau nggak ada garis apa? Elia. Ya? Oke. Bisa ingerti Itin? Iya, wikir. Mantap. Semangat ya Itin. Oke. Nah, mari kita belajar ada berapa cleansing. Oke. Oke. Ada berapa cleansing? Oke. Ini, abis ini kita mau agak tolong maksudnya fokus ya. Karena abis ini kita mau buat dua gambar yang agak lebar ya. Jadi, dari dua cleansing ini kita akan ada dua gambar yang saudara-saudara harus mengerti ya. Dan dengan bantuan roh kudus. Dan kalau kita mau fokus, Tuhan akan bantu. Oke. Oke, mari kita buka lagi. 2SM 118.2 Oh, aduh. Kita lupa terjemah ini. Sorry ya. Kita lupa terjemah ini ke Indonesia. Sorry, sorry, sorry. Oke. Nanti kita terjemahin dulu Indonesia ya. Ada mis. Oke. Jadi, Yesus memulai, dia punya his public ministry kan. Tuhan ini begini memulai. Ya. Begini mulai. Apakah jadi ada awal? Awal ministry Tuhan Yesus. Betul? Ada. Oke. Lalu, Tuhan memulai, 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 memulai awal, sorry ya, memulai public ministry Tuhan Yesus dengan apa? Membersihkan Kaabah. 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 Dari semua, apa ya, sacrilegious. Steven, do you know what is sacrilegious ini? Don't know. Oke ya. Apa ya? Tahu, tapi saya jembatannya. Bisa. Tengah aja kayak apa gitu. Kenajisan atau begitu enggak? Iya, kenajisan. Ya. Semacam itulah ya. Ya, semacam gitu. Oke, oke, oke. Ya. Jadi, membersihkan Kaabah dari kenajisan kan semua. Sebentar ya, sebentar. Oke, sudah. Ya. Jadi, Tuhan Yesus memulai membersihkan Kaabah kan? Apakah ada kata-kata cleanse? Tadi cleanse kita kasih warna apa? Kuning kan? Hmm. Ya. Membersihkan Kaabah. Jadi, apakah kalau membersihkan Kaabah ini artinya pakai air? Atau pakai hujan? Atau pakai embun? Betul? Iya. Luar dari mananya Tuhan Yesus? Dari mulutnya Tuhan Yesus. Ya kan? Ya. Lalu, mari kita lihat lagi. Dan di antara dia punya akhir ministrinya, betul? Jadi, apakah awal ini memulai public ministry ini awal kan? Dan apakah akhir ministri Tuhan Yesus, dia bikin apa lagi? Membersihkan Kaabah lagi. Hmm. Jadi, ada berapa cleansing ini di sini? Dua kali. Dua kali. Dua kali, betul? Jadi, judul kita apa pelajarannya? Itu cleansing kan? Oke. Ya. Jadi, akhir ministry ada apa? Cleansing. Cleansing temple lagi. Betul? Oke. Jadi, mari kita lihat di sini. Ini, apa, kita nggak akan baca ayatnya, tapi saudara-saudara tolong baca sendiri, belajar lagi kalau mau review. Ya. Dicek lagi. Di mengerti sendiri. Ini ayatnya ya. Ini ayatnya. First cleansing di Lukas 4. Second cleansing di Yohanes 2. Iya. Lukas 4, ayat 16-21. Yohanes 2, ayat 13-16. Second dan first. Ini dia. Kita montar di sini aja deh. Supaya, saudara bisa lihat. Cleansing. Second cleansing. Nah, ini dia. Akhirnya. Oke, kita mau ke gambar lagi ya. Ke gambar lagi. Clear semua ya. Clear all my drawing. Oke, gambar lagi. Dua. Jadi, kita tinggal sisa berapa garis tadi? Apakah Elia udah dihapus? Betul? Sisa garis Tuhan Yesus dan garis kita, kan? Iya. Jadi, ini ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus dibaptis dulu, kan? Di sini. Iya. Lalu, pas habis setelah dibaptis, dia bikin apa? Anggap aja di sini. Minisri-nya. Awal minisri-nya dia bikin apa? Bu Cicatnya menjadi anggur. Yang dia lakukan sesuai kutipan tadi? Oh, puasa. Yang dia lakukan sesuai kutipan tadi? Kak Abah. Lengisri-nya. Jadi, yang dia kepadanggurun bukan? Tapi, sebuah kutipan tadi. Yang tadi kutipan tadi, masih ingatnya. Kita lihat lagi. Bikin his ministry. When Jesus bikin his ministry. Oh, yang itu. Jadi, waktu dia berkutipan, dia apa? Bikin apa? Cleansing the temple. Waktu akhir, dia cleansing the temple, kan? Masih ingat? Iya. Jadi, kita mau gambar, toh. Gambar. Kita iris. Jadi, kira-kira kita mau kasih. Kalau ada bulat, artinya ini cleansing. Ini ya. Ini namanya cleansing temple. C, kita kasih. CT. CT itu cleansing temple. Kita mau taruh di atas sini. CT sama dengan cleansing temple. Apakah kalau CT ini harus ada hujan? Betul? Iya. Dan apakah Tuhan Yesus hidupnya berapa lama tadi? Masih ingat? Tiga setengah tahun. Pelayanannya tiga setengah tahun. Pelayanannya ya, bukan hidupnya. Kita suka balik-balik, Surian. Bukan hidupnya. Makasih ya, sudah dikoreksi. Nah, jadi tiga setengah tahun, dia punya pelayanan. Yang awalnya ada cleansing temple. Dan akhir hidupnya dia di mana? Kayu salib. Kayu salib. Kayu salib. Yang tadi kan? Kayu salib. Kayu salib. Oke. Dan apakah di akhir? Kita mau... Ini sebelum kayu salib kan? Dia bilang last kan? The last, ya. Nah, apakah kita mau buat CT lagi? Iya, iya. Buat CT lagi. Jadi ada berapa cleansing? Tua. Betul? Jadi, mari kita lihat di sini. Ini first. Betul? Dan ini apa? Last. 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 Oh, second. Karena dibilang ada... And second. Karena dibilang ada... Dan tambah lagi supaya komplit semua. Last. Last, betul? Yes. Nah. Beginning and last. First and second, betul? Iya, betul. Karena apakah tadi ada kata-kata begin? Begin. Kita kasih beginning, ya. Boleh, ya? Iya. Nah, pas komplit semua, ya. Mantap, ya. Ini kalau gambar-gambar gini. Nah, ini kita kasih warna, lah. Supaya saudara-saudara bisa lihat pasangan-pasangannya, ya. Kasih coklat. Iya, betul. Iya. Wah, mantap. Oh, ternyata ada dua, betul? Ya. Oke. Sekarang kita mau lihat dulu, ya. Kita mau lihat dulu garis. Kita garis lagi. Buat guys. Ini apakah dari 9-11, betul? Iya. Iya, betul. Warna biru, ya. Atau warna ungu aja, ya. 9-11. Oke. Kita gambar lagi. Dan apakah di sini 9-11? 9-11. Dan apakah ini Sandelo? Iya. Sample sama dengan apa? Jadi, sebelum itu, sebelum itu. Jadi, apakah ini kita harus bilang, kita harus gambar lagi 2 buletan? Betul? Iya, betul. 2 buletan lagi, deh. Oke. Dan apakah di sini CT juga, ya. Kita tulis CT. CT juga. Ini belakang juga CT, ya. Oke. Ini yang sama kalau garisnya dari 9-11 sampai Sandelo, ya. Tempel sama dengan apa? Tempel sama dengan apa? Tempel sama dengan apa? Mesti ingat. Kita. Kita. Maksudnya? Tempel, kata lain tempel apa? Keabah. 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 Betul kita, gitu kan. Tempel bawah di O. Tubuh kita. Tubuh kita. Tubuh kita, kan? Tujuh semua. Iya. Ayatnya di? Satu. Ini kan? Ada yang masih ingat ayat ini? Satu. Satu. Itu buah. Adalah keabah Allah yang itu. Ini kan? Betul? Iya. Betul, betul. Jadi, kita menangkan warna lagi, ya. Jadi, apakah dibilang ini? Eh, kok ini, ya? Bukan ini. Di satu koran. Bukan ini, sorry. Salah copy. Sorry. Nah, ayat 19, bukan ayat 9. Sorry, ya. Ayat 19, ya. Jadi, kita copy sini, ya. Nih, betul? Ingat ayat ini, kan? Jadi, body sama dengan apa? Temple, kan? Iya, betul. Betul? Body, kan? Jadi, apakah ini ada, dan tubuh, tubuhnya siapa? Manusia atau siapa? Kira-kira, apakah hewan mau di-cleansing Tuhan? Atau manusia? Ini tubuh kita. Manusia, kan? Betul? Setuju? Jadi, apakah ada kategori dua manusia, dong, ini? Iya. Karena ada dua cleansing, apakah ada dua kategori manusia yang akan di-cleansing? Betul? Betul? Kita tulis ini, ya. Siapa manusia yang di-cleansing pertama sama Tuhan, dari 9-11? Namanya siapa? SDF, kan? Bukan. Ayo, coba. Bukan. Siapa nama orang? Bukan nama orang, ya. Siapa namanya? Siapa? Remnan. Bukan. Lompok remnan. Bukan. Jadi, ada dua, kan? Manusianya yang mau di-cleansing, kan? Temple sama dengan tubuh sama dengan manusia, kan? Siapa yang manusia di-cleansing pertama sama Tuhan? Siapa yang kedua sama Tuhan? Siapa? Sebelum naik. Oh, priest and live. Lompok priest. Iya, kok, lali. Jangan lali, ya, Tante. Lali. Tapi, Tuhan, dengan pelajaran ini kita bisa diingatkan, Tante. Iya, iya. Jadi, emang yang Tuhan ingatkan kita terus. Bagaimana Tante Tina dan Om Paulus? Bisa jelas? Ada dua cleansing? Jelas, G. Gedi, dengar suara saya, enggak? Oh, bisa, jelas. Bisa. Karena dari tadi saya ngomong kayaknya enggak didengar, gitu. Oh, baru ini ya? Kedengeran, Tante Tina? Enggak, enggak apa-apa. Saya lagi coba kartu baru ini. Oh, kartu baru, ya. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Suara Gedi, tapi kenapa suara saya enggak masuk-masuk, gitu loh. Oh, iya, iya. Memang enggak kedengeran, Tante Tina. Tante Tina, mau tanya? Tante Tina, ada pertanyaan? Oh, enggak, Gedi. Kami jelas ngerti, ngerti. Dengan pelan-pelan ini kami bisa ngerti. Terima kasih, ya. Oke, mantap, ya. Oke, jadi ada dua, ada berapa? Ada cleansing, ada dua. Yang pertama, dari 9-11, Pris sama siapa? Levi. Oke, jadi ini adalah konsep cleansing pertama yang harus kita tahu. Dari 9-11 sampai Sandelo, ada dua yang di-cleansing sama Tuhan. Untuk di Sandelo tercipta siapa? 144. Eh, bukan. Betul. 144. Oh, iya, iya. Jadi apakah 104 ini terdiri dari Pris dan Levi? 45. Iya, betul. Oke. Ini kita mau tarik dulu ke atas, ya. Ini dia. Jadi, ingat. Dua cleansing pertama, dari 9-11 sampai Sandelo, itu Pris dan Levi. Sekarang mari kita lihat dua cleansing, pengertian kedua dari itu cleansing, oke. Oke, jadi pengertian keberapa? Kedua dari cleansing, oke. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, ya. Halo, mau doa ining. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Sudah sampai, Kak? Sudah, guys. Begitu, had. Sudah sampai. Oke, oke, that's good. Oke. Nah, mari kita lanjut lagi, ya. Jadi, ada dua, ya, sejauh ini. Mari kita lanjut kutipan kita. Oke, bukan ini, ya. Oh, ini. Oke. Coba, Itin, keluarin ini dulu, terus masuk lagi, Itin. Lift, terus masuk lagi. Oke. Lagi. Nggak keluar. Siap. Ini, ini kita ngapain sih baca kutipan ini? Ini, ya. Kemudian, kedua dari, nah, bisa. Dari, kita lihatin. Oke, kita kasih hijau. Ini masih di kutipan yang sama. 2SM 118.2 2SM 118.2 Oke. Oke. Kita mau minta dari IUT, boleh baca, dan kalau boleh terjemahin. Bisa dengar? Bisa, bisa, bisa. Oke. Jadi, dalam pekerjaan terakhir untuk peringati dunia, disting itu apa ya, Kak? 2 panggilan yang berbeda. 2 panggilan yang berbeda. Itu dibuat untuk gereja-gereja. Oke, sampai situ IUT. Makasih. Nanti baca lagi ya. Jadi, di kutipan atas, apakah kita baca tentang ada 2 cleansing, Tuhan Yesus? Iya. Ya kan? Ini kita mau terletaknya kan? Oh, ternyata Tuhan Yesus ada 2 cleansing kan? dan 2 cleansing itu itu berupa apa? Ada apa? Panggilan. Nah, 2 panggilan. Jadi, ini cleanse ya. Jadi, 2 cleansing sama dengan apa? 2 panggilan sama ada gereja-gereja kan? Oke. pengertian pertama dari 9-11 sampai Sunday Law bahwa 2 cleansing itu punyanya Pris dan Levi kan? Iya. Sekarang, 2 cleansing yang pengertian kedua dari 2 cleansing adalah 2 panggilan apa? Kepada gereja-gereja. Oke. Oke, mari kita lihat panggilan ke gereja pertama. Panggilan dari gereja mana? IUT, tolong baca lagi. Ini yang merah ini kita punya tambahan ya. Yang hitam perutipan rondo buat. Silahkan, IUT. dan pada eh, ini dalam laukai. Eh, sorry sayang, ini yang ini. Oke, it's okay. It's okay. Pekabaran malaikat yang kedua adalah Babilan sudah runtuh, sudah runtuh kota yang besar itu karena dia telah membuat seluruh bangsa semua bangsa minum dari anggur cawan cabulan reka. Oke, jadi panggilan betul. Jadi panggilan pertama namanya apa, panggilan apa? Malaikat kedua. Nah, itu dia. Jadi apakah panggilan pertama malaikat kedua? Sujuh? Iya. Sujuh. Malaikat kedua, kapan malaikat kedua turun? Kapan? Malaikat kedua, Steven. Yang pertama kali. Panggilan pertama. Gimana, Steven? 9-11. Bukan. gimana? Malaikat kedua pertama kali, tanggal berapa? Oh, tanggal. Nah. April 19, kan? April 19, 1844. Oke. Kita mau gini aja ya. Ini 2AM apa? Penjelasannya 2AM apa? Masuk. Betul. Betul. Arrive kan, Steven? Lalu, yang satunya 2AM apa? Empower itu. Ya, diperkuat kan? Kapan? Mid-Roy. Agustus, 15. Betul. ya. Oke. Jadi, apakah cleansing pertama adalah 2AM malikat kedua yang terjadi di saman William Miller? Betul? Iya, betul. Dan apakah dibilang ada panggilan yang dibuat dari gereja-gereja? Betul? jadi panggilan pertama dari panggilan pertama keluar dari mana? Midnight Cry, apakah ini Midnight Cry yang saudara-saudara ingat apa tentang Midnight Cry? Kekecewaan. Go apa? Go? We are to meet him. Apakah we are to meet him ini sama dengan call? Panggilan? iya, iya. Jadi, kalau misalnya cleansing sama dengan apa? Panggilan. Panggilan pertama itu kepada siapa? Orang-orang. Dari gereja mana? Protestan. Bisa mengerti sampai sejauh ini? Habis ini kita gambar ya. Habis ini kita gambar. Pes, sudah jelas. Oke. jadi panggilan ada tuh cleansing. Cleansing pertama adalah cleansing gereja apa? Protestan. Protestan. Betul? Kalau saya bilang cleansing sama dengan panggil keluar, kan? Iya. Oke. Ya. Selain kita belajar bahwa tubuh manusia dan manusianya secara spiritual dan just money harus di-cleansing dari 9-11 sampai Sandelo, ya. dan ini kalau ini kita lagi belajar dia punya garis nubuatan, ya. Yang lebih panjang selain 9-11 dan Sandelo. Ini saudara-saudara artinya harus bisa adjust saudara-saudara punya money untuk yang garis panjang dan garis pendek. Jadi, konsep ini bisa ditaruh di 9-11 sampai Sandelo. Konsep ini juga bisa ditaruh di Samuelia Miller juga, betul? Berdasarkan putipan. Dan semuanya enggak ada yang bertentangan. Setuju? Oke, mantap. Jadi, kalau yang bikin bingung ini kan, kok bisa sih? Jadi, kadang-kadang orang bingung ini. Bisa di 9-11 sampai Sandelo tapi ada lagi di Saman William Miller. Nah, itu dia yang bikin bingung. Tapi, enggak usah bingung karena kalau belajar Alkitab ada linear dan fraktal, kan? Betul? Betul, betul. Nah, itu konsep itu harus kita bawa kalau belajar nubuatan, toh. Itu dia. Jadi, ini bisa terjadi di Saman William Miller juga di Saman kita berdasarkan putipan yang kita baca, kan? Itu dia. Oke, mari kita lihat panggilan kedua, kan? Oke, sekarang kita minta iut lagi. Silahkan, iut. yang in the loud cry. Betul. Dan pada panggilan yang peras, nyaring dari pekabaran maya ketiga suara suara dengar dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, supaya kamu tidak terbabit oleh dosa-dosanya dan supaya kamu tidak menerima apa itu? calon calon murkanya karena dosa-dosanya telah mencapai langit dan Tuhan telah mengingat semua kejahatannya. Oke, jadi panggilan kedua di apa? Di laut apa? Laut cry. Laut cry dan angel di laut dan di laut ada apa lagi? Ada yang keempat ya. Ada apa? Di laut ada 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 Jadi setiap cleansing ada apa? Come out. Setuju? Setuju. Kalau cleansing pertama, apa dasar yang saudara pakai kalau di cleansing pertama ada come out? Karena ada apa? Midnight cry. Midnight cry. Kalau cleansing kedua, kenapa saudara bilang ada come out? Karena apakah di wahyu 18 ada bilang come out of her my people? Iya, ada. Nah, ini dia. Oke, jadi mari kita lihat ini laut cry third angel message ini wahyu berapa ini? Wahyu berapa? 18 ya. 18, betul? Kita lihat ya wahyu 18. Oke. Jadi apakah Mrs. White lagi kutip ayat ini? Bentar ya. Lagi kutip ayat ini? Setuju? Dan yang dikutip ini ayat ini. yang 3, 4, 5, betul? Eh, 4 dan 5, betul? Iya, Cik. Lagi kutip yang hijau, kan? Dan kutip yang hijau ini adalah bagian dari ayat 1 sampai 5, betul? Betul. Iya, Kak. Bagian yang kuning, jadi kita mau tulis ini ya. Hijau. Hijau ini yang ditulis Mrs. White. adalah bagian yang mana? Yang kuning, betul? Iya. Jadi apakah, apakah di sini artinya, dan kita lihat tadi wahyu 18, kapan terjadi? 18, satu ini kapan terjadi? 9. 9? 11. Artinya apakah 9.11 9.11 ada cleansing? Ada. Dan artikel ada cleansing ada come out? Ada. Nah, itu dia. Ya? Oke, mari kita lihat ya. Oke, kita mau lihat, kita lihat gambar kita yang tadi ya. Mana tadi? Whiteboard. Oke. Oke, kita mau hapus yang ini ya, yang bawah ini. Karena yang atas kan harus sama kan? Kita mau namakan garis apa ini? Apa yang saudara-saudara mau kasih nama apa ini? Garis apa? Garis apa? Garis apa? yang terdiri dari 19 April, Minat, Cry, dan garis apa? William Miller. William Miller. Garis pergerakan? Pergerakan William Miller ya. Selain William Miller, siapa yang apakah William Miller sampai 9-11, Tante? terstardih. Oh, bukan. Garis apa? Advent. Advent. Setuju? Oh, iya. Iya, betul kan? Oke. Jadi, apakah kita di sini, di depan sini, kita mau gambar sama kan? 3 garis pergerakan Advent kan ini. Apakah garis pergerakan Advent harus selesai di Sandelo? Setuju atau enggak? Iya, betul. Setuju. Harus selesai di Sandelo. Oke. Dan apakah pergerakan Advent mulai kapan? 9-11 ya. Nah, bukan. Pergerakan Advent dari awal? Oh, 18-44. Eh, bukan. 18-48. 17-48. Oh, yang 17-48. Betul? Nah, di sini ada buku kecil juga? Yang terbuka kan? Ada. Nah, jadi ya. Oke, garis pergerakan Advent kan ini? Semua? Iya. Oke. Jadi, apakah di garis pergerakan Advent harus ada dua cleansing? Betul? Jadi, apakah ini garis besarnya dan yang tadi 9-11 sampai Sandelo garis kecilnya? Betul? Betul. Iya, ini CT kan? Kita mau baca. Dan CT kata lainnya apa tadi? P.C. ini cleansing temple apa? Depannya P Indonesia. Apa Mrs. White gambarkan? Mrs. White gambarkan sebagai apa, Tim? P.C. 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 Gambarkan sebagai apa? Panggilan keluar. Panggilan. Ingat? Panggilan. Apakah dibilang begitu juga di akhir pekerjaan Tuhan kan? Akan ada dua panggilan yang berbeda yang akan memanggil dari gereja-gereja, kan? Iya. Panggilan. Panggilannya ke dalam atau keluar? Keluar. Betul? Kalau yang pertama panggilan keluar, saudara-saudara kenapa bisa tahu ini panggilan keluar? Karena? Kenapa suruh-saudara bisa tahu ini panggilan keluar? Karena apa? Apa kabar itu yang Babilon Esfolen itu, bukan? Apakah 19 April menerangkan ada panggilan keluar? Apakah 19 April Tante Nuning menerangkan ada panggilan keluar? Oke, kita mau di sini ya. Jangan bingung ya. Oke, ini dulu. Apakah cleansing panggilan keluar pertama ini sama dengan malekat kedua? Tadi Yud baca. Setuju? Iya. Oke. Setuju. Dan apakah malekat kedua terbagi menjadi dua? Eh, salah. Terbagi menjadi dua. Setuju? Atau enggak setuju? Setuju ya? Apa aja pembagian malekat kedua yang terbagi menjadi dua? Apa? Keluarlah ya umatku. Kan? Masuk sama apa? Masuk sama apa? Malekat kedua masuk dan malekat kedua apa? Empower. Empower. Mantap. Semua. Betul? Ini kan? Tadi? To cleansing. Yang pertama adalah dua AM. Dan dua AM kita bisa bagi dua kan? Masuk dan diperkuat. Tersol? Yang satu, 19. Kapan masuknya tadi? 19. 17. 18. Oh, bukan Tantan. 19. 18. 18. 19. Diperkuatnya kapan Tantan Uning? 15 Agustus. 15 Agustus. 15 Agustus. Iya, 15 Agustus. Masuk dan diperkuat. Ini kan masuk dan diperkuat kan? Dan ini termasuk dalam dua AM kan? Iya. Kalau misalnya panggilan keluar, kira-kira, dan apa kata lain 15 Agustus? Kata lainnya apa 15 Agustus ini? Midnight Cry sih. Iya, Midnight Cry. Midnight Cry. Masih ingat semuanya? Iya. Iya. Ulang-ulang supaya kita mantap semua ya. Iya, betul. Diperkuatnya 15 Agustus 1844, masuknya 19 April 1844. Kira-kira panggilan keluar disupport oleh masuk atau yang diperkuat? Diperkuat. Diperkuat. Kenapa panggilan keluar sama dengan yang diperkuat? Midnight Cry. Karena? Karena apa? Karena dikuatkan. Bukan. Kenapa panggilan keluar Tante Esther dan Tante Mening pilih Midnight Cry atau 15 Agustus diperkuat? Karena? Mereka menemukan tanggal gitu ya. Bukan. Karena di Midnight Cry ada apa yang dibilang? Dibilang go ye out. Ah, go ye out. Tante Esther ingat ya. Sekarang yang penting ujungnya Tante Esther mengerti aja. Tante? Iya, betul. Jadi panggilan keluar ini didukung oleh Midnight Cry, yaitu go ye out, dok? Iya, iya. Dan pas masuk 19 April 1844, apakah dinyatakan Babylon? Iya, betul. Betul? Ini dinyatakan Babylon ya kan di sini? Itu dia. Itu dia. Oke. Jelas semuanya? Dinyatakan Babylon. Iya, dinyatakan Babylon kan? Karena protesan sudah tolak malekat pertama, betul Tante? Iya. Oke. Lalu mari kita lihat. Cleansing kedua, betul? Tadi cleansing kedua dikutip apa? Wahyu 18. Wahyu 18. Ini apakah ini panggilan keluar juga? Iya. Nah, panggilan keluar ini apakah ayat berapa dari Wahyu 18? Empat, lima. Ayat empat dan lima. Yang panggilan keluar cuma ayat empat kan? Iya, Cik. Oke. Bentar ya, kita mau warnain ya. Warna peach saja yang warna ini. Eh, sorry. Oke. Ini ada panggilan keluar juga. Dan ini ada panggilan keluar juga. Orange dan orange ya. For all nations ya? Iya. Yud, gimana? Gimana Yud? Yud. Oke. Gak apa-apa Yud. Jadi apakah ini ada cleansing nomor satu, betul? Apakah ini cleansing nomor satu? Dan ini cleansing nomor dua, setuju? Dan apakah Wahyu 18 ad empat ini adalah temannya Wahyu 1 paket sama Wahyu 18 ayat 1 sampai 3? Malekat yang turunnya sama-sama kan? Ini malekat yang sama kan? Iya. Betul. Betul. Jadi, kapan ini Wahyu 18 ayat 1? Malekat yang sama kan, Di? Iya, betul. Apakah malekat di ayat 4 adalah malekat yang turun di ayat 1? Atau beda, malekat yang lain? Kira-kira apakah di ayat 2 dan 3, lalu saya melihat ada malekat yang beda seperti Wahyu 18 ayat 1, apakah? Gitu, Tante Nuning? Enggak, Tos? Enggak, betul. Apakah malekat yang sama? Iya. Dan apakah ini, kita tanya kapan ini Wahyu 18 ayat 1 kan? Dan apakah ini? Dan kita sudah tetapkan Wahyu 18 ayat 1 sama dengan apa? 9? 9, 11. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat, saudara-saudara? Bisa. Sudah. Sudah lihat ya? Dan pertama, apakah waktu dulu midnight cry ketika dipanggil keluar semua? Iya. Betul? Dan apakah midnight, apakah itu termasuk dalam malekat kedua? Dan apakah malekat kedua di-empower malekat kedua masuk juga di 9, 11? Iya. Betul. Ini 2M enter kan? Di sini. Iya. Sudah bisa lihat ya, nubuatan ini. Jadi, apakah saudara-saudara hari malam ini diingatkan kembali bahwa dari 9, 11, Tuhan panggil kita keluar berdasarkan 2 cleansing. Betul? Betul? Karena dibilang ini kan, cleansing ini. Kita menulis di sini ya. Ini kan yang dikutip sama Mrs. White. Kita mau kasih warna hijau ya. Apakah yang dibilang? Mrs. White bilang. Ada 2 cleansing. Yang pertama, yaitu 2 panggilan yang berbeda. Malekat kedua, dan wahyu 18 ayat 4. Dan 5 kan? Iya. Dan apakah wahyu 18 ayat 4 terdiri dari 1, 2, 3? Betul. Dan apakah ini terjadinya 9, 11? Iya. Apakah dari 9, 11 ada yang dipanggil keluar dari gereja apa? Kortestan. Yang ini protestan. Oh iya. Ini dari Advent. Yang wahyu 18 dari Advent dong. Nah, betul. Ini protestan kan? Iya. Kalau ini keluar dari mana? Organisasi Advent kan? Iya. Jadi kita ini keluar dari organisasi, kan? Bukan dari kebenaran yang harus ingat. Harus ingat itu. Kita bukan keluar dari kebenaran Adventnya, tapi kita keluar dari organisasinya. Yang sudah seturut dengan Tuhan. Apakah mereka keluar dari kebenaran protestan waktu zaman William Miller? Maksudnya, apakah protestan dulu benar enggak kira-kira? Waktu tahan oleh reformer. Apakah dia, apakah protes sama kepausan, betul? Betul. Jadi apakah kebenaran protestannya, betul? Betul. Tapi salahnya organisasinya, betul? Para pendeta-pendetanya, dia punya atasan-atasannya semua, itu yang salah. Oleh karena itu, sesuai dengan garis Tuhan Yesus, ada dua cleansing. Begitu pula, di air saman, ada berapa cleansing juga? Ada berapa cleansing? Ada. Yang pertama, dikanggil keluar dari organisasi protestan, betul? Pisahkan dirimu, betul? Yang najis, betul? Lalu dibentuk lagi. Waktu dibentuk lagi, najis lagi. Jadi apakah harus di-cleansing lagi? Harus di-cleansing lagi. Nah, itu. Roboh, roboh. Itu, 14. Apakah semua jelas sampai sejauh ini? Bagaimana Tante Tina Om Paulus? Jelas, G. Boleh minta tolong, itu yang 2AM enter itu maksudnya apa? Tadi saya agak beleng tuh. Oh, iya, iya. Oke, oke. Jadi Tante Tina, makasih sudah ungkapkan ya karena ini. Oke, jadi 19 April 1844, ini, malekat kedua masuk kan? Di sini, betul? Nah, di najis 11 ini, ini sama dengan apakah di saman kita harus diulang lagi Tante Tina? Nah, pekabaran 1, 2. Iya, iya. Betul? Harus diulang lagi kan? Dan kalau di saman kita, 9.11 ini sama dengan, oke, kita kayaknya harus gambar sesuatu Tante Tina ya. Kita nggak bisa ngomong gitu aja. Oke. Oke, kita mau ulang buat Tante Tina ini ya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Iya, nggak apa-apa Tante Tina. Oke, kita clear lagi. Berarti kita mulai dari garisnya William Miller kan? Timeline William Miller. Timeline William Miller. Pertama, timelinenya apa? 17 dan 8. Betul? Apa timeline kedua? Yang penting? Apa yang penting? Apa yang penting di sini? Apa yang penting? Apa, Tin? First date, first month. Setelah 17 dan 8, We Mark William Miller apa? Masih ingat semuanya? 12 Agustus. Ah, Agustus 11. Betul? 13, 44. Mungkin kan? Lalu. Lalu. Oh iya, sorry Stephen. Thank you, thank you. Betul, betul. 40 ya? Iya, 40. 44. Udah ini dong. Sebelum kayak meeting. Exeter. 12, 17. 18, 40. Oke. Lalu yang ketiga apa? 19, 14 ya. Lalu yang keempat? Juli. Oh, 21. Juli. 21. Julai, ya Juli. Midnight-nya kan? Iya, midnight. Ya. Lalu midnight. 15 Julai. 15 Julai. Agustus-Augustus, sorry. Iya. Ini mau ya 15 Agustus, betul. Iya. Boleh ini saya, pecas ini saya. Terus apa lagi? 22 ya. Oke, kita lihat. Ini sama dengan apa? Midnight kan tadi? Iya. Ini apa? Kita gambar. Kita gambar. Kita gambar. Ini sama William Miller, sekarang jaman kita kan? Iya. Oke. Di sini ada apa? Otoman Empire, ya. Otoman Empire. Ada yang apa? Jatuh kan? Ada yang jatuh. Ini kita rabu-rabu, sorry ya. Maksudnya, ini secara cepatnya ya. Nanti kalau tentunya kita belajar bagaimana dapatkan ini semuanya pakai kutipan, oke? Oke. Dan 19 April apa yang terjadi? Kata-kata apa? Babylon is foreign. Misalnya, Dylan is foreign. Iya kan? Oke. Lalu kita ke saman kita kan? Iya. Tahun berapa saman kita? Apakah ini namanya apa? 1798? 1789 jadi nanya. 1798 apa namanya? Oh, ini ada... Toe, betul? 10 of it. Iya, iya. Nah, jadi apakah di sini juga Toe artinya? Ada, ada. 1889. Dan Toe-nya kapan? 1989 kan? 1989. 1989. Dan kenapa saudara-saudara bisa bilang Toe 1989 berdasarkan ayat apa? Bukan. Kenapa bisa bilang Toe sama dengan 1989? Bukan, sudah ada ayat 1. 1140 B ya. Betul sekali. 40 B, betul? Artinya ini Daniel 11 ayat berapa? Iyut. A ya. A. A. Apa serang siapa di sini? Kerajaan apa serang siapa? Perancis. South serang siapa? North. Betul? South America, iya. Dan South-nya siapa? Perancis serang siapa? P.C. kan? Apakah 1798 PPC luka parah kan? Sakit kan? Betul? Kalau Daniel 11 ayat 40, siapa serang siapa? North serang South. 7? Apakah putus ya? Halo? Sorry ya, putus saudara-saudara ya. Oh, tadi ini ya. Boleh casin, itin. Terima kasih. Aduh. Astaga. Tadi kehapus ya, saudara-saudara. Oke, cepat-cepat lah ya. Oke, kita ini cepat-cepat sekali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Halo, Ge. Tante Nuni. Eh, Tante Tina. Tante Tina. Itu TOE tadi singkatan apa ya? Oh, time of the end. Sorry. Kita lupa bilang. Tante. Oke, ini 17.98. Lalu Agustus 11.40. Ini 19 April 1994. 15 Juli 1994. Ini Agustus 15 14.44. Kalau salah tolong perbaikin ya, saudara-saudara. Agustus 22 18.44. 21 Juli Oh, iya. Steven. Thank you. Gak apa-apa. Thank you, thank you ya. Tolong di-check lagi ya. Kita Juli 21 19.44. Ini Ottoman Empire. Satu. Ini Babylon is fallen is fallen. Lalu ini midnight. Ini midnight cry. lalu ini kita kasih apa? 17.98. Eh, 1989. Karena di sini apa? Karena di sini time of the end. Tante. Time of the end itu yang akhir masa nubuatan 1260 ya? bukan iya, iya, iya. Betul, betul. Betul. Akhir masa nubuatan itu, betul. Oh, iya. Sang sekali itu. Akhirnya time of the end. Oke. Lalu time of the end ini kita dapat di Daniel. Kalau mau baca tante-tine bisa baca di 14.40 A. 14.40 A. Karena di situ ada time of the end kan? Dan time of the end pertama South serang siapa? Benara. Oke, itu Perancis serang siapa? BPC ya. Dan apakah ini Daniel, artinya apakah ini Daniel 11A40B? Betul. Dan siapa serang siapa di sini? Amerika serang North serang South. Rusia serang Amerika. North serang USA serang USSR. SSR. Ini kan? Semua. Jadi kita mau lihat ini ya. Yang sama-sama. Yang biru. Ini sama ini ya. Biru ini sama dia. Punya kejadian. Oke. Yang kita tahu Waymark kedua apa? Di zaman kita. Yang 11 kan? Oh, 9. itu apa? Midnight. 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 Itu apa? Sunday law. Sunday law. Dan apakah yang terasa. Oke, gini kan. Ya, 12 S1. Betul? 12 S1, ya. Sorry ya. Kita nggak mau buat ini dulu, 12 S1, supaya sudah sudah bisa lihat kenapa. Jadi apakah kalau sampai, apakah ini Oktober 22 sama dengan Sunday law? Tujuh? Sama. Tujuh. Iya. Tujuh kan? Apakah Midnight Cry sama Midnight Cry? Betul? Iya. Apakah Midnight sama dengan Midnight? Betul. Dan apakah, lalu apa hubungannya ini 9-11, betul? Yang mana dia punya pasangan kan? Karena ini pasangannya ini kan? Iya, iya. Jadi ini agak miring-miring, betul? Oke. Jadi bukan lurus-lurus-lurus-lurus di sini ya. Ada miring-miring kan? Oke. Jadi artinya apakah tinggal di garis kita dan di garis saman William Miller ada yang di garis William Miller masih ada dua way mark dan di saman kita masih ada satu way mark. Betul, Tantin Tina? Kita mengerti nggak itu? Iya, bisa mengerti. Jadi apakah semua sudah ada pasangannya kan ini? Betul? Iya. Misal yang di saman kita 9-11 dan di saman William Miller ada dua, betul? William Miller. Betul. Nah, oke. Jadi pertanyaannya kalau misalnya sisa satu apakah kita mau coba satu apakah cocok, betul? Sama dengan apakah Agustus 11 ini sama dengan 9-11, betul? Oke? Iya. Kalau sama, apakah kalau way mark ini sama apakah mereka punya ciri-ciri harus sama? Betul? Iya. Kalau di Agustus 11 ada yang jatuh apakah di 9-11 harus ada yang jatuh? Iya. Apa yang jatuh di 9-11? Organisasi. Yang jatuh secara kelihatan nyata apa? Oh. Aduh. Tower ini. Tower. Maka ada Twin Tower jatuh. Iya, iya. Iya. Dan ada Islam juga, masih ingat? Iya. Iya. Twin Tower. Dan apakah ada Islam di sini? Dan apakah Ottoman Empire ini juga Islam? Iya. Iya, iya. Apakah way mark Agustus 11-18-40 sama dengan 9-11 berarti? Setuju? Iya. Berarti boleh kita kasih garis enggak? Boleh. Boleh ya? Udah dapet izin ya dari semua karena udah tahu konsep ya. Apakah masih ada yang bilang nggak bisa ditaruh karena saya belum lihat koneksinya? Apakah ada? Bagaimana Tante Tina? Boleh? Kalau sesuai konsep, iya. Konsep, iya ya. Bagaimana Tante Tina? Apakah Tante Tina lihat sudah? Boleh. Boleh ya? Ini kita mau kasih ya. Ini sama-sama biru. Terus dia sama-sama ada hijau. Sama-sama ada Islam. Betul? Jadi karena udah ada persamaan apakah artinya boleh ditarik garis, Tin? Boleh. Oke. Karena udah sama kok. Ada biru-ijau kan? Betul? Oke. Dan apa namanya Agustus 11 ini kalau ini kita mau tulis warna biru ya kalau ini malekat pertama kan? Satu ayah masuk. Betul? 11 Agustus ini sama dengan malekat apa? Malekat keberapa? Oke. Malekat satu di-empower. Nah, diperkuat. Betul? Iya. Jadi apakah kalau di sini diperkuat Tante Tina apakah di sini harus diperkuat juga Tante Tina? Iya. Sama. Sama, betul? Betul? Gini kan? Iya. Dan apakah Tante Tina 19 April sama dengan malekat kedua masuk? Setuju? Masuk. Iya. Oke. Nah, sekarang artinya apakah sisa yang gak ada pasangannya 19 April? Betul? Apakah mau dicoret aja atau 19 April harus ada di line kita? Ya, harus ada di line kita. kenapa harus ada di line kita? Kenapa harus ada? Karena setiap garis itu harus sama dengan garis yang lain, kan? Betul. Alasan line. Apa lagi? Karena? Ketipan live sketches. Apa ya, Stephen bilang? Alaman 411. Oh, coba Stephen. Reason yang lain dulu. Itu betul sekali. Coba. Oke. Reason yang lain. Kenapa 19 April harus ada di line kita juga? Kenapa sih? Karena Karena sama-sama ada yang jatuh. Bukan. Karena Kenapa? Garis kita sama William Miller. Bisa? Bisa? Gimana? Iya, Yud. Halo, Yud. Halo, ulang. Gak kedengeran. Yud hilang suaranya. Iya, Yud hilang. Dia di jalan sih. Iya. Tidak bisa di luar juga. Tidak bisa di luar juga. Tidak bisa di luar juga. Itu ada Ada pekabaran Malekat kedua masuk di William Miller. Berarti harus ada pekabaran Malekat kedua masuk juga di tempat kita. Betul. Betul. Kenapa harus sama kayak gitu? Karena Karena di pekabaran kita juga ada panggilan keluar, kan? Karena ada cleansing. Oke. Karena ada cleansing. Apa lagi? Di Malekat kedua ini kan pekabaran keluar dari Babylon. Nah, kita kan juga ada keluar dari organisasi. Itu bukan? Oke, itu reason yang mantap. Tapi ada satu reason yang suruh-suruh gak boleh lupa. Sama sekali gak boleh lupa dan itu harga mati. Apa? Itin? Apa? Apa sih? Aku masih pikir. Aku masih pikir. Ini karena waktunya sudah tinggal sedikit Itin harus rabu-rabu kalau mau jawab. Bagaimana? Yang lain masih ada? Mau jawab? Oke, kita mau jawab ya. Lagi berpikir, cu. Lagi berpikir? Itin? Ya, Itin. Itin, karena waktunya tinggal sedikit kita jawab ya malam ini. Boleh, C. Oke. Jadi, apakah garis William Miller dan garis zaman kita sama-sama mengenapi perumpamaan Matius 25? Jadi, apakah 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 dibilang apa namanya perumpamaan 25 sudah diulang sudah terjadi di saman William Miller dan akan terjadi lagi di akhir zaman. Betul? Di kita. dan apakah garis zaman yang hidup adalah Noh? Atau kita? Kita. Kita. Jadi, apakah kalau sama betul akan terulang kembali apakah setiap waymark artinya harus ada di saman kita? Betul? Oke. Oke, kita inilah kita cobalah ya. Oke. Kapan Babylon is fallen is fallen di saman kita? Betul? Dan baru kutipannya yang dipakai yang dibaca Steven tadi kan? DLS 411 kan Steven? 411 311 Apa yang dibilang di situ? Apa yang dibilang di situ Steven? Itu dikatakan untuk kamu lihat gedung-gedung New York jatuh Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 diigenati. Jadi, bisa nggak kita garis ini? Oh, jadi artinya kita tarik garis ini ya. Ini kita pindah aja. Apakah Twin Tower jatuh adalah berdasarkan kutipan LS 411 titik 5? Betul? Dibilang kalau ada yang jatuh Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 di apa? Di Genapi. Di Genapi. Wahyu 1 sampai 3 apakah isinya Babylon is fallen is fallen Tante Tina? Iya. Jadi, apakah 19 April adalah 9-11 juga artinya Tante Tina? Betul. Nah, itu dia tadi. Jadi, apakah saya boleh tulis 9-11 sama dengan 2M masuk? 2M masuk dan apa? 1M diapain? Apakah Tante Tina mengerti kenapa 2M masuk kita bisa tulis di 9-11? Mengerti Tante? Paham. Paham ya? Paham sudah, jadi terima kasih. Apakah teman-teman yang lain bisa lihat diingatkan kembali? tentang 9-11 sama dengan Agustus 11 dan April 19? Apakah diingatkan kembali? Ya, di Tuhan ya. Kita diingatkan terus sama Tuhan. Oke, mari kita buka kita punya gambarnya di foto di. Oh, iya, iya, Tante. Tadi ada gambar pertamanya ini kan? Masih ingat? Tadi Tante Tina ada tanya ini kan? Kenapa ini 2M enter di 9-11? betul? Iya, betul. Ini dibukarkan di gambar ini, betul? Ini kan? Iya. 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 Jadi apakah sejauh ini apakah kita belajar ada 2 cleansing? Iya. Oke. Jadi apakah sudah-sudah? Dan cleansing pertama konsepnya siapa dan siapa yang di-cleanse? ada suara Gedi hilang. Oh, halo, bisa dengar? Suara Gedi. Oh, sorry ya. Sekarang bagaimana Tante? Udah, bisa. Oh, bisa ya? Oke. Jadi, cleansing pertama siapa? Konsep pengertian 2 cleansing artinya yang pertama siapa yang di-cleanse? Imam, Imam. Imam dan Ries dan Ami. Betul? 2 cleansing yang terjadi antara 9-11 sampai Sandelo, kan? Dan pengertian 2 cleansing adalah apa? Panggilan keluar dari organisasi protestan dan panggilan keluar dari organisasi siapa? Apa? Dan apakah ketika 9-11 jadi kita mau gambar terakhir ya, 5 menit terakhir ini kita mau gambar kesimpulan kita ya. Ini, ini gambar ini, kenapa sih ada gambar ini kita mau tulis ini? Gimana ya tulisnya? Kenapa, betul? Kenapa kita bisa taruh 9-11 sama dengan 2 AM, betul? Dibuktikan sama gambar ini kan? tujuh? Ya, jadi kalau saudara-saudara mau review dia punya PowerPoint, eh, PDF, ini kenapa ada gambar ini? Ini menjelaskan ini, 9-11 sama dengan 2 AM. Apakah saudara-saudara masih bisa dengar suara saya? Masih bisa? Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau gambar kesimpulan pada malam hari ini. jadi apakah ini dari 17-98? Ya. Habis 17-98, cleansing pertama, dan ini ada 9-11 kan di sini. Kita mau ambil yang penting-penting aja ya, dan kalau nggak ada waymarknya di situ, saudara tahu bahwa di antara itu ada waymark yang tadi kita udah jelaskan semua. Dan akhirnya pasti apa? Akhir dari waymark pasti apa? Sandelo. 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 Oke, ini dia, Sandelo. lalu, kita lihat di sini, bahwa di sini apakah ada two cleansing? Iya. Di sini ya, kita mau taruh. Sorry. Sorry, ini kita harus bikin waymarknya ya. dan apakah di sini midnight cry, midnight cry kan, keluarnya kan? Betul? Dan kita tahu midnight cry nggak akan ada kalau nggak ada 19 April. Setuju? jadi ini sama kan diorang kan? Karena sama-sama malekat kedua kan? Kenapa kita tulis segini? Karena apakah ini bagian dari 2AM? Betul? ini bagian dari 2AM. Walaupun kita tahu bahwa di midnight cry, sorry, di midnight cry-nya ini ada apa? Ada CT, betul? Tidak. Kenapa di CT? Kenapa di CT? Kenapa midnight cry CT? Masih ingat? Karena apa? Panggilan keluar. Ada panggilan keluar. Apa panggilan keluarnya sih, Ben? Go e-out. Kalau yang di sini apa panggilan apa dia punya ini? Come out of city. My people kan? Iya kan? Sama toh? Nah, lalu di 9-11 kita belajar bahwa ada cleansing lagi kan? Ada 2 cleansing lagi kan? Karena 9-11 sampai Sunday law apakah melambangkan Tuhan Yesus? Punya sama kan? Line. Line-nya sama kan? Tadi kita lihat kan? Iya, sama. Ada 2 CT lagi. Sorry ya. Brawnya nggak bisa. Sebelum Sunday law atau sebelum kayu salib. Setuju? Iya. CT. CT apa tadi artinya? Masih ingat nggak CT apa? Tentang. Tentang. Iya, itu harus diingat. Jadi jangan kita udah sampai sini. Apa ini CT ya? Ya harus ingat ya. Apa CT pertama setelah 9-11? Tuhan bersihkan siapa? Setelah dibawa keluar, apakah Tuhan biar keluar aja kamu? Apakah keluar untuk bikin sesuatu? Supaya di-cleansing. Nah, siapa yang cleansing pertama? Chris. Dan yang kedua? Tante Esther? Lipas. Lipas. Jadi apa? Dan, oh kita belum jawab ya. Kenapa nggak ada hujan kan? Astaga. Oke, next time kalau kita bisa Bible Study lagi, kita lanjut ya pelajaran ini. Belum selesai. Oke. Jadi apakah di sini di-cleansing dengan apa? Turun apa? Hujan. Dew dan ini. betul. Cleansing-nya dengan pain atau dew kan? Atau of the mouth kan? Of the mouth, ya. Ini kita pelajari. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya apakah kita lihat cleansing temple di mana-mana ini? Jadi dari 1798 kita lihat dua cleansing temple. Sampai 1911 sampai Sandelo kita lihat dua cleansing temple lagi. Betul? Dan di-sama dengan Yesus kita lihat dua cleansing temple lagi. Jadi apakah saudara lebih jelas lagi bahwa memang benar kita harus keluar rinan elemen? Jelas? Sama jelas. Dan apakah setelah keluar harus bikin cleansing? Iya. Dengan firman Tuhan. Dengan rain yang turun ke kita. Jadi next time, next study kita akan belajar kenapa sih apa maksudnya kenapa gak ada rain? Betul? Betul. Belum kacap sampai situ ya. Tapi apakah saudara-saudara mengerti pelajaran sejauh ini? ya lebih paham paham ya tentang two cleansing ini ya? Tujuh Tuhan. Cuman gak bisa catat cuman gak bisa catat-catat karena itu nanti dikirim aja PDF-nya nanti dikirim semua ini dia ya kita kirim semua ini kesimpulan ya kesimpulannya ini jadi yang sejauh ini kita belajar ini gambarnya semua kita belajar dua ini kenapa kita belajar dua ini dari lainnya siapa? Kenapa kita bisa 9-11 sampai Sandelo kita belajar lain apa di atasnya lain ini? Bukan? Elia bukan Elia lainnya siapa? Tuhan Yesus tadi yang jawab Tuhan Yesus betul? Apakah Tuhan Yesus bilang ada dua cleansing? ada ya betul? jadi waktu kita sudah isi yang ini apakah kita mundur? kita mundur nah itu dia ya udah bisa lihat ya bahwa firman Tuhan itu luas dan dalam udah bisa lihat gak? kita gak boleh belajar pakai PCI sama sekali kalau kita belajar pakai PCI kita gak bisa gali firman Tuhan setuju? setuju ya saudara-saudara inilah firman yang memperkuat kita dan meneguhkan kita punya pengharapan dan meneguhkan apa yang kita lakukan sudah benar marilah sekarang Tuhan sedang menunggu cleansing temple yang pertama betul? sebelum 9-11 setelah 9-11 jadi kita ada di akhir cleansing betul? apakah ini cleansing kedua? 9-11 cleansing terakhir setuju? iya cleansing dan cleansing bagian pertama yaitu praise untuk praise jadi apakah setelah 9-11 apakah saudara harapkan akan ada cleansing lagi? setelah 9-11 ada cleansing lagi gak? kalau cuma ada dua cleansing jangan akan ada lagi jadi apakah sekarang waktunya sebelum tutup pintu priest kita yang mau menjadi priest harus di cleansing menggunakan setiap waktu untuk bergantung sama firman Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus apakah itu dia punya kunci saudara-saudara betul? untuk rekonsiliasi dengan siapa? bah bapak di surga betul? oke saudara-saudara inilah kita punya perenungan malam hari ini sebelum kita tidur masing-masing dan yang Stephen di Amerika menjalankan aktivitasnya kita semua walaupun berjauh-jauhan semua tapi saya percaya kita punya pengharapan dan iman yang sama kan? dan saya percaya kita semua mau berjuang mau menjurus selamat mau bergantung pada dia yang satu-satunya kita bisa gantungkan karena kita bisa gak gantungkan manusia kenapa gak bisa gantungkan manusia karena manusia adalah iut adalah apa di iut? panah debu debu panah yang bisa bergantungan sama debu bisa eat in? gak bisa kan? bergantung sama debu coba ambil debu terus saudara coba gantung disitu gak usah gantung saudara lah gantung aja bisa gak gantung baju di debu gak bisa barang fana aja gak bisa bergantung sama digantungkan sama debu apalagi kita betul? sebagai manusia yang ini gak bisa bergantung sama manusia jadi setelah belajar ini tolong punya hubungan pribadi dengan Tuhan betul? sendiri jangan pernah bergantung dengan Bible study setiap hari renungan itu semua hanya kita saling menguatkan saling ingatkan harus cari Tuhan sendiri dan setelah selesai Bible study coba belajar sendiri coba rendungkan sendiri coba cari sendiri cari kenal Tuhan sampai dapat betul? itu dia apakah semua sudah jelas bagaimana dengan Tante Nuning? jelas Tante Nuning? jelas Tante Esther bagaimana? iya jelas modo Indi? thank you Tante Tina Om Paulus bisa mengerti? mengerti geng terima kasih bagaimana dengan Iyut? iya C bisa oke salam ya buat semuanya yang di mobil oke C Pak Bobby ada pertanyaan silahkan Bob halo kak iya iya Bob silahkan kak kalau bisa di linernya di garis advent dua cleansingnya itu di Oktober 2022 sama di Sunday loh kak iya kak oke kak linernya kok kak yang di garis advent untuk yang mana Bob? linear cleansing linear cleansing yang di garis advent apakah kan diambil satu di zaman William Miller dan satu di zaman kita kan kak satu di zaman William Miller satu di zaman kita oke terus dan apakah itu Oktober 2022 dan sorry midnight cry dan sunday low sesuai dengan kutipan di dua ini Bob midnight cry dan 9-11 yang dua AM dan ini sesuai kutipan tadi itu dia itu cleansingnya ini kan second angel message dan yang kedua adalah loud cry yang waktu ada come out of her itu bukan di sunday low kak kan ini kan come outnya 9-11 Bob karena dibilang apa disini ada two distinct call are made to the churches kan itu dia jadi apakah kita keluarnya waktu karena kalau kita mau belajar lebih lanjut apakah reach sin reach unto heaven apakah ini sunday low nya betul dan ayat 4 nya kan harus sudah come out dulu kan Bob itu dia jadi apakah harus barusan oke kak sorry dari tadi kita gak lihat gak apa-apa Bob apakah Bob tapi apakah Bob ada tambahan misalnya kayak bisa lihat oh kak ini bisa juga dibuat line yang kayak misalnya sunday low sama dengan 22 Oktober itu kita bisa tempatkan dua cleansing juga misalnya Bob ada tambahan silahkan Bob ya saya ingat ya 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 silahkan Bob kalau yang kita dukungkan garis garis nunggu tanah itu kita paralelkan kan kalau Oktober 22 itu kan Oktober 22 itu sama dengan Daniel 12 N1 kan Oktober Oktober sama dengan oh ini ya ini ya oke lalu kalau sebelum Oktober 22 kan ada Midnight Cry kan dan sebelum Daniel 12 S1 ada Sandelo kan betul lalu betul jadi kalau ditarik garis lurusnya Midnight Cry sama dengan Sandelo Midnight Cry betul sama panggilan keluar sama cleansing kan Kak oh iya bisa juga di kita lalu kalau kita mau tarik terus kalau kita mau tarik dia punya persamaan paralel Midnight Cry di tarik garis miringnya dapatnya Midnight Cry kita juga kan Kak 300 iya 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 nggak lihat kak gimana gambar tapi kita waktu kak gambar itu garis lurusnya dapatnya di situ oh kita iya ini kan Bob ini kan MC sama dengan SL ini kan ini ini masuk ini kan kalau ditarik garis lurus MC sama dengan SL 22 Oktober sama dengan 12 1 gitu itu dia kak nah ya jadi apa namanya panggilan di sini sama dengan Sandelo ya dan Sandelo sama dengan Oktober 22 cleansing juga gitu Bob ya maksudnya atau gimana Sandelo Midnight Cry karena kan dua cleansing dua cleansing di zaman William Miller kan 19 April dan Midnight try kan kak iya itu termasuk 2M kan Bob satu tapi dia satu dan di zaman kita kan juga cleansingnya kan 9-11 dengan Sandelo kan kak iya iya 9-11 dan Sandelo oh iya iya betul-betul Sandelo ini ya oke terima kasih ya tambahannya Bob untuk supaya kita lebih jelas lagi oke apakah semua bisa mengerti ya jelas ya Steven bagaimana ada tambahan dan mengertikah pelajaran sejauh ini lagi diikun ya mantap mantap Kak Wanda gak ada suaranya ya oke kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan tambahan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam pelajaran malam ini dan kok kita mau minta kita mau minta siapa di sini ada oke Tanta Eser Sutardi boleh berdoa atau dengar ya dengar ya dengar ya kita sama memperdoa Bapak kami yang di surga syukur dan terima kasih lagi atas kesempatan kami pada malam indah ini dan pagi di Amerika kami boleh belajar lagi firman Tuhan dimana ditunjukkan di sini bahwa kami sekarang ini adalah cleansing terakhir mulai dari 9-11 Tuhan tolong sadarkan kami selalu ya Tuhan melalui firman-firman yang kami dengar agar kami mempunyai iman ya Tuhan di jaman sekarang ini ya Tuhan yang waktunya sudah sangat singkat sekali biarlah kami satu sama lain ya Tuhan saling mengingatkan saling menguatkan sudah bersedara melalui firman ini ya Tuhan dan kami saling mengingatkan juga terima kasih Bapak biarlah kau tolong kami malam ini yang mau istirahat dan sederhana di Amerika melakukan aktivitasnya biarlah kami boleh tidur dan nyenyak dan kami juga boleh mengalahkan segala kedagingan kami ya Tuhan karena itulah musuh kami yang terbesar di dalam kehidupan kami setiap hari terima kasih Bapak engkau akan mendengar menjawab doa kami ini karena kami selamatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang indah Tuhan dan Juru selamat kami Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih